Intro Lewan bertambah 16 kasus lokar, 3 kasus impor, dengan 2 kematian pada 3 Agustus. New Taipei mencatat angka tertinggi dengan 10 kasus, Taipei 4 kasus, dan Cahaya 2 kasus. Banyanya kasus New Taipei disebabkan kasus cluster. Kondisi epidemi ditawan meredah. Kota Taipei dan New Taipei sepakat untuk membuka penggunaan internal industri catering pada 3 Agustus. Standar kebijakan Kota Taipei ini didasarkan pada rata-rata kasus terdiagnosis kurang dari 10 kasus per hari, sumber infeksi tidak jeras kurang dari 2 kasus, dan kasus cluster kurang dari 3 kasus per minggu. Selain itu juga menetapkan pada satu lokasi usaha maksimum 50 orang dalam ruang dan 100 orang di luar ruang. Makanan disajikan secara perolangan, jarak antar meja harus lebih dari 1,5 meter, dan untuk makan di meja yang sama harus tersedia partisi. Jika ada anggota staff atau pelanggan yang terdiagnosis, restoran harus ditutup setidaknya selama 3 hari, dan setelah kembali beroperasi, pada 11 hari pertama harus menggunakan metode take-out atau bawa pulang. Syarat pembukaan tempat pancing udang di Kota Taipei disamakan dengan industri catering. Sementara untuk tokoh chapit, harus ada personal kursus mengontrol jumlah pengunjung dan membantu desinfeksi. Kota New Taipei juga membuka perizinan makan di tempat untuk restoran, mall, pujasera, minimarket, dan pasar maram dengan persyaratan pemasangan partisi di meja atau duduk bersirangan. Diutamakan penyajian untuk perorangan, untuk makan bersama harus ada petugas khusus yang menyedotkan sayur. Peranggar akan dikenakan denda Rp3.000 hingga Rp15.000. Selain industri catering, New Taipei juga membuka pusat olahraga, pusat kebugaran, Bali Aquatic Center, dan Chongjiao Bay International Serving Base. Namun, keram renang, ruang shower, ruang bermain anak, ruang baca dan catur, fasilitas kebugaran fisik, dan peralatan bermain masih ditutup. Akibat pengaruh angin barat daya, curah hujan kumuratif di desa Shingkang, kabupaten Ciai, merebihi 300 mm dan menyebabkan banjir pada tanggal 2. Kedalaman banjir di jalan Chongshan di depan kuil Fengtien bahkan mencapai betis orang dewasa. Pakot-pakot kebanjiran dan ada tonggas yang terbawa air ke pinggir jalan. Pompak air terus beroperasi, tetapi banjir masih terus meruas hingga ke kantor desa. Meskipun air tidak masuk ke kuil Fengtien, tetapi genangan air membuat patung dewa harimau dan dewa versikal ton dari bahan fibergrass mengapung di atas air. Banjir juga terjadi di daerah perkotaan Ciai. Jalan Chongshan sempat ditutup sementara karena banjir yang tidak sempat menyusut. Sementara pada Chongshin First Road dan Chongshin Second Road karena berada di dataran rendah ditambah dekat dengan lahan pertanian, daerah pemukiman juga kebanjiran. Hujan juga turun di Yunlin. Akumurasi curah hujan di Peikang bahkan telah merebihi 230 mm. Hampir semua rantai pertama rumah terendam air. Warga sempat mengatakan bahwa mereka belum pernah melihat banjir seserius ini selama 10 tahun terakhir. Banjir juga terjadi di Huwai, Kouhu, Sihu, Tongsi, dan desa-desa lainnya. Ada typhoon yang terbentuk lagi. Gangguan tropis di Laut Cina Selatan telah berkembang menjadi depresi tropis pada selasa pagi dan berpeluang berkembang menjadi typhoon ke-9 tahun ini, typhoon Lupin. Biro Cuaca Pusat CWB mengatakan jarur perjalanan komplehensif menunjukkan bahwa Kamis hingga Sabtu akan menjadi waktu yang memengaruhi Taiwan. Hujan masih akan terus turun di Taiwan pada selasa dan rabu karena masih berada di zona angin barat daya. CWB mengingatkan bahwa Hujan akan terus berlanjut di kawasan tengah ke selatan. Terutama mulai Kamis, depresi tropis atau typhoon akan menambah curah hujan dan typhoon ini juga berpeluang mendarat ke Taiwan. Para alih menganalisis bahwa Taiwan terletak di zona tekenan rendah. Jika tekenan rendah di timur raut terus berkembang, maka akan timbul reaksi tarik urur yang lumit. Diperkilakan jarur depresi tropis akan lebih cerah pada hari rabu. Masyarakat diimbau untuk terus mengikuti informasi perakiran cuaca. Pada akhir juri, sebuah mayat perempuan ditemukan di pepohonan penahan angin di muara sungai Hauhut, Hauhuan. Setelah disuridiki, polisi mengidentifikasikan jasad tersebut adalah seorang PMA ilegal asal Vietnam yang berusia 29 tahun. Lokasi mayat yang tidak mudah ditemukan ditambah luka di kepala dan pakaian tidak rapi membuat polisi menduga ini adalah kasus pembunuhan dan segera membentuk tim khusus untuk penyelidikan. Melalui penyaringan CCTV di sekitar lokasi, polisi mengidentifikasikan rekan armal hum di pabrik binatu sebagai tersangka. Pria bermanggap Wang berusia 50 tahun ini telah ditahan untuk diadili. Dari hasil penyelidikan, tersangka Wang masih pergi bekerja seperti biasanya setelah kejadian. Ia mengaku telah bertengkar dan memukul korban sahabat pergian. Proses kejadian dan penyebab kematian masih akan diklarifikasi lebih lanjut setelah otopsi. Terima kasih.